Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo menggelar sosialisasi daftar pemilih pindahan atau DPTB Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo tahun 2024 di Palopo Beach Hotel pada Sabtu 19 Oktober 2024 Jarat pindah memilih pengurusan paling lambat Hamin 30 atau tanggal 28 Oktober 2024 Antara lain bertugas di tempat lain, menjalani rawat inap atau mendampingi pasien rawat inap, tertimpa bencana, menjadi tahanan rutan atau lapas, atau menjadi terpidana, penyandang disabilitas yang dirawat di panti sosial atau rehabilitasi, menjalani rehabilitasi narkoba, bekerja di luar domisili, menjalani tugas belajar atau menempuh pendidikan menengah atau tinggi serta pindah domisili. Sementara pengurusan paling lambat Hamin 7 atau 20 November 2024 Bertugas di tempat lain, sakit dan menjalani rawat inap, tertimpa bencana, menjadi tahanan rutan atau lapas Ada pun alur pengurusan pindah memilih antara lain Pemilih menyiapkan dokumen KTPL atau KK dan bukti pendukung alasan pindah memilih Pemilih mendatangi petugas KPU di kelurahan atau kecamatan kabupaten kota, di daerah asal atau tujuan Petugas melakukan pengecekan cek data pemilih di cek dptonline.kpu.go.id Bila sudah terdaftar, cek dokumen pemilih Bila sudah sesuai, petugas menerbitkan formulir pindah memilih Selain si Dali terakhir, formulir pindah memilih dan nomor token pembatalan dikirim ke email pemilih Kita punya SOP, bagaimana sebelum surat keterangan pindah memilih Itu seperti tadi yang saya jelaskan, itu sudah ada harus diperiksa dulu Di cek dulu dptonline-nya, di cek nick-nya dulu, dia sudah terdaftar petugas di Palopo Kemudian bukti dukung yang mereka lampirkan, disertakan itu apakah memang sudah sesuai atau tidak Dan itu harus diperiksa, kalau memang ada yang kurang, bukan kita tolak Tetapi kita meminta kepada yang bersangkutan untuk melengkapi Jadi ada dua, ada dua batas waktu pelayanan itu Untuk sembilan kategori itu, ada yang sampai H-30 Sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024 Dan ada H-7, ya di tanggal 20 November 2024 Nah, instruksinya KPU Provinsi kepada semua KPU Kabupaten Kota Untuk pelayanan DPTB ini, tiga hari terakhir sebelum batas akhir Di setiap batas akhir itu, kita disuruh membuka pelayanan sampai tengah malam Tepatnya di pukul 23.29 Oh iya, jadi bagi warga masyarakat yang memang akan melakukan pindah memilih Sebaiknya kami imbau untuk segera mengurus pindah memilihnya Itu bisa dengan datang di kantor kelurahan, di PPS kami yang ada di sana Atau di kantor kejamatan, di PPK kami yang ada di sana Atau langsung ke kantor KPU Palopo Nah, jangan sampai nanti sudah lewat batas waktunya Baru mau mengurus, nah tentu itu sudah tidak bisa kita layani Kami setiap saat berkoordinasi dengan pihak lapas Palopo Terkait warga binaan yang ada di sana Karena ini kan bisa saja ada yang sudah cuti atau apalah namanya Yang nanti dia tidak berada lagi di lapas saat pemungutan suara Nah, itu dilaporkan kepada kami Atau yang bersangkutan disuruh melapor Baik ke KPU Atau ini untuk kita buatkan, untuk pindah memilih kembali ke daerah tempat asal Dari Kota Palopo, Nada Gabrielia, Seruya TV mengabarkan